Terima kasih telah menonton Alor merupakan bagian dari pusat keanegah ragaman hayati laut dunia Kawasan unik di mana ekosistem padang lamun, terumbu karang, dan mangrove berjumpa Tempat dugong bernaung dalam padang lamun indah yang hampir terabaikan Perjalanan kali ini sangat berarti buat saya Mendengar kisah-kisah sederhana yang muncul dari sosok biasa Dan menemukan inspirasi dari apa yang telah mereka berbuat Dulu mungkin saya bisa tumbuk orang Bisa orang tumbang Dulu bisa saya pegang orang punya batang leher seperti orang pegang ayam punya leher Saya bisa patah, saya patah Saya ini orang jahat ini Saya ini preman Tapi preman bisa dirubah Untuk bisa jadi mencintai orang lain Kita mulai konservasi ini Turut sama-sama untuk memelindungi alam ini Ini mulai membuktikan bahwa Kesadaran mereka Gabung Terpanggil Akhirnya mereka bisa bantu saya Yang saya tidak berpikir habis Kita tidak akan rasa Saya ini kan tidak akan rasa Tapi 20 tahun datang atau 10 tahun datang Ini yang kita kasih tinggal buat anak cucu Tidak ada sesuatu yang pada prinsip saya Bahwa tidak Saya akan mati Tidak ada yang saya bawa Harta benda apapun saya tidak akan bawa Tapi mangrove satu pohon akan hidup Itu yang akan saya tinggalkan buat anak cucu Itu prinsip saya Jangan adanya lama ini seperti sekarang ya Dugong bisa ada Kita tahu bahwa Ini dia punya makan Maka dia ada di lokasi itu Nah Kita karena cinta ini alam Maka dugong juga bisa bersahabat dengan kita Sekarang mulai kita angkatin semua Sampai seluruh dunia juga bisa tambah Ada dugong di alam Ada dugong di alam Karena apa? Dia punya orangnya itu Masyarakatnya sekitar Menjinkan Jadi ini kebersamaan untuk menjinkan Ada aturan-aturan yang Dari sini ke tempat lokasi dugong Tamu tetap ada di atas Perahu Sebelum dugong itu datang Saatnya dugong itu datang Tamu tetap ada di atas Perahu Tidak diizinkan untuk tamu Turun sudut ini Tidak diizinkan untuk Tamu merabak atau Dipegang Terima kasih telah menonton! Seringkali sesuatu yang besar itu muncul dari tindakan kecil. Perbuatan kecil yang melahirkan semangat kebersamaan ini telah membawa saya untuk bertemu dengan sosok wanita dari Kabula di pesisir Alor. Ini namanya kelompok cinta persahabatan. Dia punya sahabat itu ada di mana-mana, itu ada saja. Cinta lingkungan, cinta alam. Di daerah kelurahan Kabula itu cinta itu ada di dalam sini, di kelompok cinta persahabatan. Waktu 2012 itu kita tanam 7 ribu, tapi dari suadaya ini, kelompok ini, kita tambah lagi 1.500, jadi 8.500 pohon. Kita melakukan kegiatan penanaman mangrove yang ada ini, bagaimana supaya dia membaik ke depan. Karena ini kepentingan kita bersama, kepentingan umum, kepentingan generasi-generasi kita yang menatang. Terutama bagi kita pun anak cintu yang akan lakukan. Mari kita semua menanam anak bakau Untuk melestarikan alam dan lingkungan Untuk penahanan ketika gelombang Ayo, ayo, mari kita lakukan Mari kita semua menanam anak bakau Terima kasih telah menonton! Ini mulai dari ujung situ sampai sampai sana Tiap-tiap kelompok itu punya lahan masing-masing Ini kelompok ini resmi Namanya itu Tom Esah Tom Esah itu ada dua arti, Bapak Yang satu, kalau kita untuk di laut, kita sayang ini terumbu karam Bahasa daerah Tom itu di sini bilang terumbu karam Kalau Tom untuk bahasa sehari-hari di sini, hati Jadi kasih sayang Ada dua arti Kita bawa ke laut, berarti kita Tom Esah untuk ini berarti sayang terumbu karam Peraturan sudah dari pemerintah desa sudah Itu juga inisiatif dari kita Dari kita, kelompok-kelompok kebudidaya rumput laut ini Sudah sepakat semua, sudah Peraturan desanya itu tidak boleh merusak itu perumbu karam Tidak boleh memotong itu bakau Tidak boleh bawa-bawa barang beracun untuk memusnahkan ikan itu Yang bahasa di sini dibilang tuba, potas Buah-buah racun yang diparut untuk dikasih mabok ikan itu Itu sudah dilarang semua Sampai dengan penggalian-penggalian pasir Sekarang itu kan rumput laut ini hanya Sekarang ini hanya ais-ais sama ini saja Kemarin-kemarin itu kan orang tuba ini juga dikit mati Berarti sudah ada hasilnya Terima kasih Ada beberapa kelompok yang saya bina waktu itu Ya sekitar 97 Itu ada bentuk kelompok lagi Jadi setelah itu kami bubar Dan baru-baru ini Tiga bulan lalu baru kami bentuk kembali Anggotanya ada 41 Dan sekarang kami Satu kelompok di sini Ketua dan sekretaris memang tidak ada Saya sebagai anggota saja Ya saya sebagai anggota tetapi pendukung begitu Mendukung berdirinya kelompok ini Saya mengharapkan kepada pol air saja Karena dengan pol air dia punya kekuasaan di dalam Di laut sini bersama dengan pihak kelautan Dan mereka yang bisa mengawasi ini Karena kami nelayan Sama-sama nelayan kami tidak bisa saling menuduh Saling berkonflik Itu kan membahayakan diri kami sendiri Tapi orang yang punya kewajiban dalam hal ini Ya bisa membantu kami sebagai nelayan kecil ini Tangkap lestari ini dia berkelanjutan Yang bisa dipakai, digunakan Itu yang bisa ditangkap Yang tidak bisa dipakai ya tentu nanti dulu Nanti dia besar dulu Sehingga pakai alat yang tradisi Bagaimana supaya kelanjutan itu tetap ada Pikiran kami seperti itu Tetapi orang luar kan Mereka punya pikiran bukan seperti itu Dan mereka tangkap dengan cara lain di tempat kami Dengan cara yang membunuh semuanya Keadaan sekarang seperti itu Pengawasan ini masyarakat sudah awasi sendiri ya Jadi dia mungkin hari-hari kemarin itu Mereka belum tahu tentang pengawasannya seperti apa Mengawasi itu seperti apa Tapi mulai dengan adanya sosialisasi Dari pemerintah Dari mereka sudah mengingat sadar sendiri Terpanggil untuk Mereka mau awasi pelaut mereka itu sendiri Mari, mari kita cintai lingkungan Lingkungan ini Tuhan yang menciptakan Hari terakhir baru Tuhan menciptakan kita Berarti dia berikan untuk kita lindungi Tinggalkan buat anak cucu kita Di 20 tahun yang akan datang Saya mati tidak akan saya bawa Tapi ini yang bisa saya kasihi Itu anak cucu saya Pelestarian alam dan kesimbangan lingkungan Hanya akan berhasil Bila semua orang sadar dan peduli untuk melakukannya Apa yang terjadi di kawasan konservasi Suwaka Alam Perairan Selat Pantar ini Membuktikan ke kita Bahwa kepedulian Dan kesadaran akan alam yang lestari Bisa melahirkan kehidupan yang dinamis Antara manusia dan alam Sebuah keadaan yang harus diapresiasi Dan terus dikembangkan Kepada orang-orang seperti Onesimus Marta Lotang Sonter Yusuf Dan semua orang yang mau berkomitmen Untuk melestarikan alam Dan di Suwaka Alam Perairan Selat Pantar inilah Kita harus berterima kasih dan belajar Bahwa satu tindakan kecil Bisa melahirkan sebuah perubahan yang sangat besar Apa yang kita perbuat kepada alam Akan kembali kepada kita Nilai-nilai budaya yang menempatkan alam Sebagai elemen terpenting dari kehidupan Patut kita pertahankan Saat ini mereka terlihat semakin menua Namun mangrove kecil yang telah mereka tanam dulu Akan selalu bercerita Bahwa hidup tidaklah sekedar hari ini Inilah yang menjadi jawaban mengapa saya berada di sini Karena di tanah alor ini saya mendengar suara alam Yang dicintai masyarakatnya Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Tetap! Terima kasih.